Hari ini Menyapa Anda kembali Melaik Kristus yang terkasih Dalam program Gembala Menyapa Di hari Rabu Melaik Kristus 13 Mei 2020 Nah Melaik Kristus yang terkasih Seperti biasanya ya Di setiap Senin Rabu dan Jumat Pukul 10 sampai jam 11 siang Akan menemani Anda dalam setiap aktivitas dan kegiatan Anda tentunya Dalam Gembala Menyapa Di siang hari ini Nah Melaik Kristus yang terkasih Seperti biasa nih sudah hadir Pak Gembala dan Ibu Gembala Mungkin bisa menyapa dulu ya Mempelai Kristus yang ada di rumah Baik melalui radio Melalui live Youtube Atau bahkan live dari Facebook Boleh disapa-sapa dulu Ya Shalom Mempelai Kristus di rumah Apa kabar Shalom juga buat Dea Yang sudah melayani kami ini Luar biasa ya Shalom Ya tentu untuk Mas Keli Itu yang ada di kamera Sama Ibu Debbie Tante Debbie ya tadi ya Tante Debbie Ya puji Tuhan Tentu juga buat seluruh Mempelai Kristus yang memonitor kami Atau beratensi di Youtube channel Gereja Betani Indonesia Dan juga untuk yang Facebook channel yang ada di apa Betani FM Ya apa kabar semuanya Semua pasti baik-baik dan sebagi kita ya Berikutnya Berikutnya Pak Shalom mempelai Kristus Ya luar biasa Di tengah-tengah situasi yang luar biasa juga Kita ini orang-orang yang luar biasa Diberi kemampuan oleh Tuhan Untuk beradaptasi Untuk selalu kuat Menghadapi semua situasi Baik Baik Saya langsung ya Boleh langsung saja Pak Sedikit kontensnya Kita mau membahas apa nih hari ini Kita mau bahas Tema Siapa takut judulnya Nah cuman Dua kata ini Bisa berarti Sangat berbeda Saat kita Menyempelnya Dengan cara yang berbeda Ya mungkin kalau Kita nyempelnya begini Siapa takut Nah berarti Ada yang orang yang takut Di sekitar kita Itu pertanyaan untuk Orang yang takut Tapi kalau Kita Mengintonasikannya Siapa takut Itu namanya Aku gak takut Gitu ya Jadi Ini dua hal yang saya kira Penting untuk kita Coba belajar hari-hari ini Karena memang Situasi pandemik ini sudah Menjadi sesuatu yang sangat Luar biasa sekali ya Ketakutan itu Rasanya Atau bahkan mungkin Lebih kepada kepanikan Masal ya Yang sudah terjadi Bukan hanya di Indonesia saja Bukan di Marisa Hatiga Tapi di seluruh Seluruh dunia Ya sehingga Ada kepanikan yang begitu Luar biasa Yang muncul ya Di tengah-tengah kita Sehingga Banyak orang Akhirnya merasa Begitu Apa Takut Dan Tak berdaya Memang ketakutan ini Kalau tidak dikelola dengan baik Memang akan sangat berbahaya sekali Buat Siapa saja Siapa saja ya Mau Presiden Mau Jenderal Mau Pendeta Mau siapa saja Itu tentu Akan sangat berbahaya Makanya disini Kita harus belajar Untuk mengelola Ketakutan Ketakutan tidak bisa Dilenyapkan sama sekali Dari kehidupan manusia Ya Semua kita pasti Merasakan Rasa takut Bahkan seringkali Rasa takut itu Malah menjadi Suatu yang berguna Sebetulnya Coba Kalau kita ini Jalan di tengah jalan Di tengah jalan ya Bukan di tengah jalan ya Aku tidak takut Gitu ya Ya ditabrak motor nanti ya Ditabrak mobil Kita bisa mengandalkan Kecelakaan Jadi Takut itu penting juga Untuk menjagai kita Membuat kita bisa Mawas diri Dan bisa lebih Berhati-hati Jadi Serat-serat Persoalannya Bagaimana kita Mengelola ketakutan Bagaimana kita Bisa Memanfaatkan Ketakutan itu Untuk menjadi Suatu yang bermanfaat Bagi kita Itulah yang Saya kira yang Saya mau Coba kita diskusi bareng ya Untuk coba Bagaimana kita bisa Melewati masa-masa Yang sulit Dan sukar ini Saya mungkin sebelumnya Mau ambil aja Kisah Kisah yang paling sederhana Itu adalah Goliat Dan Daud Ya Saat Daud menghadapi Goliat Pada Saat itu Terjadi Peperangan tuh Antara orang Filistin Dengan orang Israel Mereka Biasanya menang tuh Biasanya menang Jadi mereka Begitu pede banget Untuk selalu Menghadapi Musuhnya Ya Tetapi Satu kali Saat mereka Mengatur barisan Itu di dalam 1-17 Ayat yang Pertama Kedua Ketiga Ketiga Itu mereka Sudah siapkan barisan Untuk maju perang Tiba-tiba muncul Seorang Goliat Yang dikatakan Badannya Sangat Besar Dan menantang Barisan Israel Dan pada saat Mereka Ditantang Alkitab mencatatnya Mereka Bubar Mereka Lari Tunggang Langgang Dan Konyolnya Hal itu Dilakukan Tiap hari Bayangin Jadi pasukan Israel Itu berparis Sepertinya Wah kita mau berperang nih Tapi muncul Goliat Dengan suara Tantangannya Mari Ayo pilih Di antara kamu Satu orang Untuk melawan aku Kalau Kamu menang Kami semua Bangsa Israel Filistin Tunduk Sebagai budak Tapi sebaliknya Kalau aku menang Seluruh Israel Tunduk Dan menjadi budak Bagi bangsa kami Wah Tantangan ini Sangat menakutkan Sekali Bahkan seluruh Tentara Israel Waktu itu Yang dikatakan Notabene Orang-orang yang Gagak berkasa Mereka semua Keder Termasuk Rajanya Saul Bisa bayangkan Selama Mungkin berhari-hari Mereka Ngatur Barisan tiap pagi Seperti yang mau Berperang Tapi pada saat Goliat muncul Mereka lari Tunggang-langgang Ketakutan yang Diulang-ulang Ketakutan yang Terus Ditabur Tiap hari Itu betul-betul Menjadi suatu yang Membuat Bangsa Israel Dan bahkan Raja Saul pun Ayahnya Bertakuk Lutut Artinya Tidak punya Daya Untuk bisa Menghadapi Situasi yang ada Tapi untunglah Muncullah Daud Kita tahu ya Muncullah Daud Seorang Anak Bermaja Yang imut-imut Yang kemerah-merahan Yang mungkin juga Nggak punya Beban apa-apa Maju Mungkin dia juga Nggak sadar Kalau musuhnya itu Ternyata orang yang Begitu Perkasanya Dan kemudian Dia menghadap Kepada Raja Di ayat 1 sama 17 33 Saya mau bacakan Untuk itu ya 1 sama 17 33 Saat itu Raja Saul Bertanya Gini Ayat 32 Saya baca ya Berkatalah Daud kepada Saul Janganlah seorang Menjadi tawar hati Karena dia Karena Goliath Hambamu ini Akan pergi Melawan orang Belistik Mungkin Saul Denger gini Agak Guyu Agak Gelih Ini Anak gila Dari mana Tiba-tiba Nongol Mau berperang Melawan Goliath Sedangkan kami Pasukan Israel Yang begitu gagam Perkasapun Sudah ketakutan Kemudian 33 Dikatakan demikian Tetapi Saul Berkata kepada Daud Tidak mungkin Ini kata-kata Langsung yang pertama Tidak mungkin Engkau dapat menghadapi Orang Filistin itu Untuk melawan dia Sebab engkau Masih muda Sebab Dia Goliath Sejak dari masa mudanya Telah menjadi prajurit Nah ini Jadi Saul Berkata Tidak mungkin Itu artinya Saul betul-betul Sudah terbelenggu Dengan suatu roh ketakutan Yang Bahayanya Sudah ditularkan Ini selalu nih Calotan saya Orang takut Pasti menularkan ketakutan Pada orang lain Itu sudah satu habitnya Sudah begitu caranya Bahkan Mempromosikan ketakutan Kepada orang lain Nah sehingga Orang lain yang semula Mungkin berani pun Jadi Mikir-mikir juga ya Dari kemudian Menjadi takut juga Nah ini bahayanya Hati-hati Makanya Kalau kita sedang takut Jangan Jangan gampang-gampang Menularkan ketakutan ini Kepada orang lain Kalau kita takut Ya kita takut sendirilah Cari jalan Gimana dong Atas ketakutan itu Ya Nah Kemudian Apa yang katakan Daud Nah demikian 34 Ya 34 1-17 34 Saya membayangkan drama ini Benar-benar drama yang lucu Honyol Atasannya ya Mungkin wajah Wajah Saul itu Merah Ijo Mengerim Omongannya Daud Anak kecil Cabe rawit Dia ngomong Siapa takut Gila-gila gitu Gak depin orang itu Aku udah biasa tuh Gak depin Singa Beruang Bahkan Tadi dikatakan Pada saat Dombanya Ditak Dia dari mulutnya Dari mulut beruang Atau singa Melepaskan Bayangin Ini kan kayak Cerita khayal Berarti Goliat itu Dianggap lebih Enteng Daripada Beruang singa Jadi beruang singa Lebih menakutkan Daripada goliat Jadi tapi ini Aneh Kalau kita Ada di situasi Kayak gitu Ya mungkin Beruang lebih menakutkan Coba Kecuali kalau misalnya Kita sekarang Berburu Ada pistol Ada apa Tapi kalau Berhadap Badapan Dengan Hanya Itu mungkin Beruang singa Lebih menakutkan Bagi pada Goliat Saya waktu Baca ini Geli Juga Heran Kok bisa Daud bisa Ngomong begitu Tapi ya Inilah Ini kita perlu Belajar Sebetulnya Corona ini Memang Menakutkan Seperti Goliat Yang Bisa Menghancurkan Dan memang Sudah ada banyak Kehancuran Kerusakan Yang sudah Terjadi Tetapi Ya itu tadi Saya percaya Bahwa Sebetulnya Dalam hidup kita ini Kita sudah Dilatih Sama-sama Tuhan Menghadapi Persoalan-persoalan Notabene Pasti lebih berat Dalam arti kata Gini Sebetulnya berat Atau tidak beratnya Ada di otak kita Beruang dan singa Buat kita Lebih menakutkan Beruang datang Singa datang Itu lebih beratnya Daripada Goliat Goliat Adanya manusia Podo-podo Mangan Sego Giro-giro Mesti berani Tapi kalau Yang datang Beruang dan singa Kita secara Mental Pasti sudah Keter Makanya Kemarin Ada Foto-foto Bagus Yang tidak Mau Di India Katanya Tapi Saya kira Itu hoax Di India Dilepaskan Singa-singa Di jalan-jalan Supaya Orang Masuk rumah Tidak berani Jalan-jalan Kira-kira Tapi itu Cerita hoax Tapi Sebetulnya Kita ini Sudah pernah Ngalami Yang namanya Mengalahkan Beruang dan singa Hidup kita Masing-masing Sehingga Corona ini Atau mungkin Hal-hal Ketakutan-ketakutan Lain ya Biasanya kan Setelah Corona Ini ada ketakutan Apa ya Kemiskinan Bisnisnya Hancur Jadi memang Itu kan Banyak hal yang Menjadi ketakutan Manusia Saya pernah ngomong Tak Yang ditakuti Biasanya apa Takut mati Takut miskin Takut ditolak Sakit penyakit Sakit penyakit Akhirnya Berbutut kematian Juga Sakit Sakitnya Cuman sakit flu Biasa Apa-apa Rasanya Tidak takut Biasa Sakit 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 Kalau tidak kuat Bisa gantung diri Makanya Itu takut ditolak Ada ketakutan ditolak Jadi kan Biasanya kan Mungkin ditolak teman Sehingga kadang-kadang Orang itu menampilkan Sesuatu yang bukan dirinya sendiri Supaya bisa diterima Itu kan juga Tapi itu mungkin Ketakutan itu Ketakutan yang kita ciptakan Sendiri melalui Imajinasi Oh nanti jangan-jangan Aku bisnis Bangkrut Oh nanti jangan-jangan Aku gak bisa makan Itu kan jangan-jangan Belum terjadi Seperti juga Saul Saul saya percaya Juga mikir gitu Kalau kalah Berarti kami harus jadi budak ini Kalau kalah Kami harus Menyembah Mereka ini Kita harus melayani Filistin Jadi bayangan-bayangan Yang lebih besar Dari raksasa itu sendiri Raksasa Goliath itu Terbangun Tercipta Yang membuat Nyali kita jadi Semakin kecil Nah Daud Mungkin gak ada urusannya Dengan hal kerajaan Daud gak pernah Berpikir Nanti kalau kalah Bagaimana-bagaimana Tapi yang gak Daud Pikirkan adalah Oh dia pernah Mengalahkan Beruang dan singa Jadi Itulah yang membuat Menjadi modal Daud untuk mengatakan Siapa takut Gitu loh Kita Temanya siapa dia Kan gitu Goliath itu siapa Orang yang tidak bersenuh Dikatakan Aku akan siap Mengalahkan dia Karena Tuhan Pencipta semesta ini Yang berperang bagiku Wah Inilah Jadi Saya kira itu dulu ya Yang mungkin Bisa menjadi satu Apa namanya Perenungan buat kita Lalu bagaimana Kita Silahkan Nanti mungkin Buat mempelai Kristus bisa memberikan Pertanyaan Atau Opininya Boleh Atau Ya apa saja Komentarnya Boleh silahkan Jadi kita Sama-sama Belajar Disini Nah Bagaimana nih Tentang Siapa takut Siapa takut Yang gimana dulu Tapi ya Orang-orang Diskarat kita Yang takut Atau Kita yang Sangat berani Ternyata Nah Mungkin langsung aja Ada nih pak Ada ibu kembara Halo Selamat Siang Mbak Dea Shalom Ini dari Iwan Di Cemara 2 Selain Daud Dan Daniel Nih pak Kira-kira Siapa sih Tokoh Alkitab Yang memang Bisa memberi teladan Mengenai keteguhan Hati Dan menghadapi Ketakutan Nah Lalu ada juga nih Shalom Bapak Ibu Gembala Shalom juga Mbak Dea Ini dari Sugeng Di Banjaran Nah Kira-kira Kapan ya pak Boleh ibadah Lati di gereja Sudah kangen nih Rasanya Aduh ini mungkin Kerinduan Semuanya Karena ini Tidak cuma Satu orang aja Bahkan dia juga Sangat rindu Ibadah di gereja Nah mungkin Bisa langsung aja nih Pak Gebelan Kalau Tokoh-tokoh Di Alkitab Itu banyak sekali Gideon Banyak hal lah Tokoh-tokoh Alkitab Yang Berani Menghadapi Ketakutan Tapi Kita tahu Bahwa manusia itu Sangat terbatas Pasti ada juga Kelemahan Kelemahannya Banyak hal Seperti misalnya Juga Waktu Maria dan Yusuf Mau melahirkan Tuhan Yusuf Kan ada ketakutan juga Bagaimana dia Seorang gadis Harus Tiba-tiba Hamil Itu ada Ketakutan Terus Si Musa Waktu Dirutus Tuhan Untuk Memimpin Bangsa Israel Keluar dari Tanah Mesir Dia ketakutan Jadi banyak Memang Memang Biasanya itu Tokoh-tokoh Alkitab Itu Sebagian besar Adalah Mengatasi rasa ketakutan Elia Elia itu bahkan Setelah Apa itu Mengalahkan 450 Baal Dia sempat Ngalami stres Ketakutan Bahkan Rasanya pengen mati Pengen bunuh diri Tapi Tuhan Menguatkan Memang sebetulnya Manusia itu Bisa dikatakan Wajar Kalau mengalami Ketakutan Tapi begitu Takut Ada Firman Yang menjadi Hidup Dalam hidup Kita Sehingga Tiba-tiba Ya bukan Tiba-tiba Karena proses Pengenalan Akan Tuhan Itu Ketakutan Itu diubah Menjadi Satu Keberanian Seperti Elia Tiba-tiba Dia Berani Menghadapi Seperti Gideon Gideon itu siapa Dia harus Dia mengalami Ketakutan Tapi Akhirnya Dia Mendapatkan Ketakutan Bisa Mengatasi Semuanya Sebetulnya Gini Saya kira Ketakutan Itu Memwarnai Semua Di dalam Cerita Alkitab Semua Dan ini Dimulai Dimana Di dalam Skandal Firda Dimana Adam Pertama Mengalami Ketakutan Disitulah Mulai Ketakutan Menjalan Semua Manusia Itu Artinya Memang Manusia Itu Ada Dosa Dosa Itulah Yang Menyebabkan Ketakutan Sebetulnya Karena Kita Tidak Mempercayai Tuhan Secara Penuh Itu Ketakutan Muncul Tapi Sekali lagi Yesus Sudah Mati Buat Kita Membayar Semua Dosa Kita Sehingga Kita Mestinya Memiliki Satu Kekuatan Kemampuan Untuk Mengatasi Ketakutan Kita Tidak Terhanyut Terbawa Oleh Ketakutan Ketakutan Yang Ada Oleh Karena Itu Tentu Yang Kita Kembali Kepada Karya Salib Lihat Salib Yesus Yesus Sudah Pernah Mengalami Ketakutan Waktu Diket Semani Pasti Mengalami Siksaan Dari Penangkapan Sampai Dengan Penyalipan Itu Vila Dulu Rosanya Itu Sangat Buhan Biar Sekali Pasti Ada Ketakutan Tapi Sekali Lagi Belajar Untuk Menguasai Ketakutan Itu Dan Dia Mungkin Pasti Dia Melihat Di balik Ini Semua Ada Suatu Anugerah Berkat Yang Luar Biasa Bermanusia Itu Yang Bisa Mengatasi Ketakutan Seperti Daud Di balik Semua Yang Ada Musuh Yang Berat Itu Musuh Yang Merakutkan Itu Ada Berkat Ada Anugerah Ada Kemenangan Ada Hal-hal Yang Luar Biasa Yang Disitulah Kemenangan Itu Yang Sebenarnya Sudah Terjadi Sebelum Daud Mengalahkan Goliat Daud Sudah Menang Jadi Ini yang Mesti kita Belajar Sebenarnya Kemenangan Itu Bukan Bertarung Dulu Ngalahin Musuh Dulu Menang Seperti Kita Kapan Kapan Sih Kalah Musuh Kita Bagus Dia Orang Pemain Utama Misalnya Dari Satu Klub Gitu Ya Kalah Itu Sudah Kalah Sebelum Bertanding Tapi Pada Saat Kita Musuh Endang Kampang Aku Mesti Bisa Juara Aku Sudah Latihan Aku Sudah Begini Itu Sebelum Bertanding Dia Sudah Punya Mental Juara Mental Pemenang Nah Disitulah Rasa takut Itu Akan Hilang Makanya Saya Kira Penting Sekali Kita Belajar Hari Ini Mengatasi Rasa takut Karena Kalau Kita Tidak Dibiasakan Menghadapi Rasa takut Dan Mengatasinya Kita Tidak Bisa Punya Mental Pemenang Jadi Daud Menang Sebelum Bertanding Sebelum Dia Mengalahkan Goliath Kenapa Saya Bisa Bilang Iya Dia Tidak Cari Pedang Yang Gede Lebih Gede Daud Ambil Apa Batu Dia Ambil Batu Dikali Loh Apa Ini Maksudnya Anak Kecil Ini Mau Peran Sama Seorang Pak Lima Peran Ambil Sejatan Cuman Batu Maksudnya Apa Makanya Betul Si Capa Namanya Eh Memangnya Aku Ini Anjing Kamu Mendatangi Aku Dengan Top Penung Gitu Ini Lucu Dicirta Ini Geli Geli Jadi Jadi Ketawa Senyum Lucu Tapi Kalau kita Mengikuti Dalur Pemikirannya Daud Dan Goliath Ini Sesuatu yang Mas kontradiktif Si 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 Goliath Pertama Merasa Dengan Periakannya Dia Intimidasinya Dia Merasa Menang Mengalahkan Seluruh Pasukan Israel Termasuk Rajanya Tapi Pada Saat Muncul Daud Yang Bapak Tuhan Allah Orang Israel Wah Ini Mantap Banget Jadi Daud Berperang Bukan Dengan Kekuatannya Dia Sendiri Dia Melihat Tuhannya Yang Lebih Besar Dari Goliath Goliath Di Mata Tuhannya Cuma Debu Kecil Yang Tidak Artinya Makanya Dia Begitu Optimis Untuk Maju Dan Nampilnya Lima Batu Lima Batu Dalam Pikiran Daud Sebarang Satu Melasat Dua Melasat Tiga Melasat Empat Lima Melasat Melasat Lagi Nggak Mungkin Tapi Yang Terjadi Apa Baru Satu Satu Saja Jebrek Langsung Kena Wah Ini Itu Yang Saya Bilang Tuhan Dan Menjawab Doa Doa Kita Lebih Daripada Yang Kita Doakan Dan Harap Jadi Ini Kita Berurusan Dengan Tuhan Yang Bisa Menolong Kita Ini Sesuatu Yang Luar Biasa Kita Pasti Akan Kagum Wah Kok Saya Asli Begitu Di Luar Pemikiran Kita Yeremia Tiga 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 Mengandakan Berserulah Kepadaku Maka Aku Menjawab Dan Pemberitahuan Kepadamu Hal Hal Yang Besar Yang Tidak Kamu Ketahui Yang Tidak Kamu Pahami Jadi Saya Ngomong Gini Kalau Saudara Kamu Berdoa Kamu Perlu Iman Perlu Harus Perlu Iman Susah Perlu Iman Tapi Terima Jawaban Doa Kamu Perlu Iman Yang Lebih Tinggi Lebih Lebih Bertumbuh Jadi Menanti Jawaban Doa Tumbukan Iman Tuhan Orang Yang Menantikan Tuhan Seperti Burung Pajawali Yang akan Gerbang Tinggi Dengan Kepas Sayap Sambil Menanti Tuhan Itu Bukan Berarti Pasif Tapi Justru Aktif Untuk Menumbuhkan Iman Kita Terus Sampai Satu Kali Tuhan Memberi Jawaban Kita Siap Menangkap Jawaban Itu Dengan Iman Yang Lebih Kuat Lebih Teguh Nah Itu Saya Kira Untuk Teman Yang Menjawab Pertanya Kalau Soal Kangen Badan Semua Yesus Kangen Kangen Bungu kita Beribadah Tapi Tapi Di rumah Rumah Seharusnya Menjadi Tempat Yang Baik Juga Untuk Didatangi Tuhan Beri Di depan Pintu Pintu Rumah Rumah Masing-masing Rumah Rumah Supaya Di rumah Rumah Penyembahan Pujian Tadi Soal Soal Takut Ini Khusususnya Buat Suami Suami Mulai Yuk Jadi Imam Mulailah Jadi Pemimpin Rohani Di Gerejamu Di Rumahmu Gerejamu Ada rumahmu Rumahmu Ada Gerejamu Jadilah Jangan takut Aku takut Berdoa Mulai Ayo Jangan sampai Kita seperti Saul Membayangkannya Anda Yang mengalami Ketakutan Yang terlalu Berlebihan Tapi Yuk Atasi rasa Takutmu Mungkin Pertama Anda Isha Berdoa Ya Belajar Belajar Doakan Bukan soal Dari kata-kata Yang tinggi-tinggi Atau yang Yang hebat-hebat Atau panjang-panjang Pendek Bukan Tapi dari hati Jadi ini penting Sekali untuk Pesan saya Buat Para Suami-suami Kepala-kepala Keluarga Ayo berdiri Sebagai imam Di dalam rumah Tanggamu Ya Memimpin Kegiatan Kegiatan ibadahmu Di rumahmu Ya itu Oke luar biasa Ini Sebenarnya pertanyaan langsung Dari dia pribadi Ini mewakili Mungkin mewakili Anak-anak muda Di luar sana ya Karena emang Di umur Apa ya Quarter of life nih Umur-umur sekitar itu ya Pak Gembala Biasanya kan lebih banyak Khawatirnya Akan Masa depan Mungkin pekerjaan Mungkin bisa juga jodoh Dan lain sebagainya Sebenarnya tuh Bagaimana sih Sikap yang baik Sikap yang Apa ya Untuk berdamai Atas ketakutan itu Terus apa aja yang Mungkin Sekiranya yang harus dilakukan Biar gak terlalu takut nih Untuk masa depan yang Masih terlalu Samar ya Masih kita gak tau Walaupun kadang-kadang Banyak yang bilang Kenapa harus takut Gak usah takut Masa depan Di tangan Tuhan itu Pasti akan aman Dan lain sebagainya Tapi Sebagai manusia biasa Mungkin Apalagi umur Masih Ya masih Baru mau masuk Ke dunia luar Jadi lebih takut nih Gimana tuh Bapak Ya Pertama mungkin Rasa takut tuh Wajar dialami Semua Dengan usia-usia Kuat Of life Yang pertama adalah Kita belajar Untuk berdamai Dengan diri sendiri Artinya begini Kita tahu bahwa Kita tuh ada kekeluangan Dan ada kelebihan Dan kita Harus terima itu semua Kekurangan kita Karena tidak ada yang sempurna Dan kita terima itu Kita tidak bisa juga Membandingkan diri kita Dengan orang lain Jadi terima dirimu Apa adanya Kita juga tidak bisa Memilih Dimana kita akan Dilahirkan Di keluarga Wah Kadang-kadang kita Wah enak ya Andai kata aku Dilahirkan Di tengah-tengah keluarga Si A Si B Kita gak bisa gitu Jadi kita harus menerima Kita dilahirkan di keluarga Yang sudah ada Dalam hidup kita Kita juga Berdamai dengan diri sendiri Dengan segala terkurangan kita Mungkin kita menganggap Wah Diri itu Bagus men Kok Dapetnya Kok Biasa-biasa aja Atau yang cantik sekali Kok dapetnya seperti itu Nah Di tengah Artinya bahwa Apa Untuk pasangan hidup Kecantikan lahiria Itu tidak Tidak menjamin Jadi artinya itu Ketakutan mengenai Masalah jodoh Kita Memang Firman Tuhan kan Ya kita Belajar Untuk Mencari tentunya Yang istilahnya Sama-sama Kita percaya kepada Tuhan Ya toh Itu kan yang 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 apa Istilahnya Itu Harga mati Ya Selanjutnya kita juga Tidak bisa Mungkin Engkau Pilih titriya Dari Satu sampai Sepuluh Aku besok Kalau punya suami Atau istri Harus Satu Dua Tiga Empat Lima Tapi ternyata Kan tidak Itu Aduh 60% Dan saja Baik lah Apalagi nanti Kalau sudah Menikah Ternyata Kok Dari Satu sampai Sepuluh Siarat Kok gak ada Yang masuk Ternyata Kalau kamu Spesial 10% Yolah Kayaknya 5% Tapi Justru Bagaimana Kita belajar Menjadi Pasangan Yang cocok Jadi artinya Aku mau cari Orang yang cocok Gak ada Gak ada Gak ada Orang yang cocok Sama kita Tapi bagaimana Aku bisa menjadi Orang yang cocok Bagi pasanganku Kalau mengenai Masa depan Pekerjaan Kita juga belajar Talentaku itu apa Passionnya itu apa Dari Dari hal-hal Seperti itu Kita mulai Punya Kreativitas Dan kita tentunya Dengan doa Tuhan Apa yang Mungkin kita Setelah lulus Setelah belajar Bekerja Ikut perusahaan Di situ kita juga Dilatih Dilatih artinya apa Bagaimana kita Bekerja di bawah Seseorang Artinya bagaimana kita Nurut dengan Pimpinan kita Itu kan belajar juga Sebelum mungkin Ada orang Yang memang Gak bisa Bekerja Sendiri Artinya begini Bisnis sendiri itu Susah Dia senengnya ikut orang Jadinya mungkin Di satu perusahaan Atau di satu Pokoknya Gak bisa dia Kalau Itu kan memang Mengerti Kalau kita Semakin dekat Dengan Tuhan Kadang-kadang Bisa salah Bisa Kadang-kadang Ini rasanya Mau Tuhan Ternyata Bukan Jadi memang Kita terutama Berdamai Dengan diri sendiri Berdamai Dengan sesama Dan yang paling penting Berdamai Dengan Tuhan Kita mengakui Segala kekurangan kita Dosa-dosa kita Minta amut kepada Tuhan Dan minta Tuhan Memimpin hidup kita Dan kalau Memang berdamai Dengan diri sendiri Itu enak loh Karena apa Kita kalau Ingin menjadi Seperti Tidak berdamai Dengan diri sendiri Itu kan pengennya jadi Apa ya Tidak bersyukur Dengan Dengan apa yang Tuhan kasih Sehingga kita Ingin menjadi Seperti orang lain Wah itu Hidup Apa pakai topeng Itu sangat Melelahkan Sangat melelahkan Dan bikin stress Ya Itu yang bisa Saya sampaikan Mungkin Pak Eki Kalau saya bagaimana 100% Oh enggak Kan dari apa Saya ngomong Aku bukan Tiba ku Tapi justru Melalui itu semua Kamu dibentuk ya Ternyata Dia yang berbaik Itu yang penting Jadi gini Memang Seringkali Ekspektasi yang kita harapkan Tidak selalu harus Terjadi Dan kita harus belajar Menerima Kenyataan-kenyataan Yang memang Tidak sesuai Dengan apa yang kita harapkan Karena seringkali Harapan kita terlalu tinggi-tinggi Yang bahkan 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 Sudah masuk di akal Karena itu apa Harapan kita seringkali Mencerminkan kekurangannya kita Nah gitu Saya bilang Ih Anaknya hogal beringin nih Ih Satu Mamanya galak Wah itu Itu Saya dapat informasi Dari teman-teman yang Sudah lama Tidak Mamanya galak Terlalu Yang kedua tadi Kan dari keluarga hogal beringin Berantungan Buat saya itu Sesuatu yang Yang jauh Dengan saya Jadi Tidak pernah berpikir Jadi Apalagi Kenal Sama dia Wah Singa Yehuda Artinya orangnya Cepat-cepat Kamu baru lihat Tante sekarang Ngomongnya Apa Tadi sering Akhir-akhir ini Dengar Dengar di kamar Wah Pokoknya Cepat-cepat 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 Beda dengan saya Jadi Idealis saya Beda sama Bukan dia Yang saya cari Yang saya cari Yang sing kalor Sing 60 Keibuan Tandapnya seperti ini Tapi justru Melewati semua Perjalanan kami ini Saya telah bilang Untung dulu Anda kasih Seperti yang saya minta Nah itu Ekspektasi kita ini Sebenarnya memang Justru seringkali Jadi Suatu titik lemah Kita Titik ketakutan kita juga Makanya kita Terus bicara nih Ya sudah Pokoknya boleh Punya ekspektasi Boleh Boleh Tapi Jangan sampai Maksa Kalau Tuhan kasih Suatu yang beda Dalam arti kata yang Tidak seperti yang kita harapkan Bukan berarti Tuhan itu Pengen Pengen apa Membuat kita Tidak bahagia Faktanya saya lebih bahagia Saya bilang Untung Tidak mendapat kamu Kalau tidak dapat kamu Sudah dikeren Tidak Oh biar tak Tidak 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 Dulu Waktu saya pacarkan Dulu Gelem ini Prasun Yuis Gitu Ya itu Soal hubungan ya Sebagai anak remaja Dulu kita pernah ngalami itu Soal Karena saya dulu kan Tomboy sekali Jadi kan pemain Olahatawan Sangat tomboy Dia masuk kamar Di wanita Disuruh keluar Eh ini temannya Wanita Lusai wanita Sama seperti itu Jadi Ya susah mungkin ya Untuk menggambarkan Dulu tomboy Rambutnya Tidak pernah panjang-panjang Seperti ini Saya rambut sekarang Lebih terlihat Oh wanita Betul Wanita Betul Makan aku Maksudnya Kalemir Ya karena kan Saya sebenarnya Dari keluarga Yang tidak ada Saudara perempuan Saya anak terakhir Dan kakak saya Semua laki-laki Empat Jadi saya terdiri Biasa dengan Dengan pekerjaan Laki-laki Mandiri banget Dan buat saya itu juga Sangat mandiri sekali Dan Apa Mengerjakan hal yang Dikerjakan laki-laki itu Biasa Jadi kadang-kadang Saya juga gemes Kalau lihat orang wanita Rasanya kok resopopo Kadang-kadang Gemes-gemes juga Tapi Saya percaya juga dulu Menderita Dulu dia juga Menderita pasti Sama-sama menderita dulu Kita waktu Dibentuk Pacaan pertama Rumah dulu Urus semua Tapi Itu tadi Dibalik penderitaan Ada Maksud Tuhan ya Ada Terus yang kedua Yang kedua soal pekerjaan Dulu saya juga Perasaan Mender Takut Saya dulu Backgroundnya Bisnisman Keluarga yang bangkrut Juga bisnisman Jadi kan sebenarnya Klop ya Cuman kan Saya tahu Sediri Saya lahir waktu itu Mas Kena teman-teman Tante itu Dalam kondisi keluarga Papi-mami saya bangkrut Jadi saya bisa sekolah Kesalah tiga ini Juga tanah bantuan Keluarga yang lain Bukan dari Papi-mami saya Dan kemudian Setelah itu Saya juga bekerja Sendiri Jadi saya mengukur Wah jauh Tadi saya bilang Di keluarga Betul-betul Beringin itu kan Dulu orang Soal di gong Ngeri kapek Tokoh Gitu lah Bisnisman Saya deketin dia Ada perasaan Takut Mender Dan Sebenarnya Gak berani juga Tapi ya Dengan Anugerah Tuhan aja Sebetulnya Saya bisa Tetap deket Sama dia Dan yang luar biasa Itu Papi-mami Tidak pernah Menolak saya Saya tidak tahu Gimana Penilainya Itu Semua Tuhan Karena Saya bersyukur Punya orang tua Yang Tidak pernah Melihat Tidak pernah Membedakan Orang Saya Saya bersyukur Sekali Karena memang Kita juga pernah Ngalami Kebangkrutan Yang benar-benar Bangkrut Jadi Waktu saya Kelas 6 SD Bangkrutan Karena memang Kesalahan orang tua Sendiri Jadi Waktu itu Kalah judi lah Istilahnya Sehingga rumah Semua dijual Sehingga kami Kami Waktu itu Bayar sekolah Juga Minta penurunan Maksudnya Hampir tidak bisa Bayar Kakak saya Sendiri Waktu itu Yang paling besar Mau masuk di sekolah Kedokteran Itu dibiayai teman Daripada Papa saya Karena tidak bisa Tidak bisa bayar Jadi itu Jadi kami pernah Ngalami Masa-masa Yang istilahnya Bangkrutnya Itu tidak hanya Bangkrut Benar-benar Ada teman Yang menolong Orang tua saya Jadi Kemudian Perjalanan kami pun Karena keluarga Pernah mengalami Masa-masa istri Dan tidak pernah Cari menantu Yang harus kaya Harus pinter Dan lain sebagainya Tidak Pokoknya Yang cari Hanya yang Yang baik Gitu aja Baik cinta Tuhan Gitu aja Sudah Carinya Tidak cari Mesti harus Punya apa dulu Waktu menikah Itu tidak pernah Saya bersyukur Untuk Punya Papi Mami Yang luar biasa Di tengah-tengah Keterangan Mereka Kalau Saya Mau Bersaksi Mungkin Bagaimana Keadaan Hubungan Orang tua Sendiripun Sebetulnya Kalau orang Salah tiga Tahu Papi Mami Saya itu Semua orang-orang Yang keras Tapi Juga Istilahnya Istilahnya itu Banyak Masalah Dalam keluarga Tapi Saya juga Selingkuh Dan lain sebagainya Mami Judi Jadi itu Tapi di atas itu Semua Satu hal Mereka Itu Memanggil Guru Memanggil Istilahnya itu Orang yang murah hati Ada mahasiswa Teologi Yang Kesulitan Membayar Uang Kuliah Akhirnya Diopanilah Sama Orang tua saya Untuk memberi Pelajaran agama Buat kami semua Sehingga Walaupun Keluarga kami Dikatakan Keluarga yang Sangat Maksudnya Papi Mami Hidupnya Tidak hormonis Istilahnya Karena sering bertengkar Dan lain sebagainya Cuma Anak-anaknya itu Kakak saya Empat-empat Tidak ada yang merokok Sama sekali Dan sampai saat ini Saya lihat Dengan Lima-lima Lima dengan saya Saya wanita Dan tidak ada yang Main perempuan Tidak ada yang Berjudi Jadi keluarga mereka Istilahnya Hubungan mereka itu Suami istri Baik-baik semua Jadi tidak ada yang Nyeleneh Sekalipun kami Dari keluarga yang nyeleneh Tapi Di tengah-tengah Kenyelenehan Ketidak Harmonisan keluarga kami Itu Ada hal baiknya Orang tua kami Ada Karena mungkin mereka Tidak bisa memberi les Apa Memberi pelajaran Alkitab dan lain sebagainya Ada anak teologi Yang di tiap hari Buat Kuahin Alkitab Buat kami Untuk Kami bisa mengenal Tuhan Jadi itu sebetulnya Mujizat Buat kami Karena biasanya Dari keluarga berantakan Itu Anak-anaknya Biasanya Mesti ada yang Apa ya Yang nyeleneh Nyeleneh Ini satu Agra dari Tuhan Bahwa Kami berlima Saya dengan kakak saya Sampai saat ini Masih Maksudnya Punya iman Yang teguh Dengan Tuhan Sekalipun ya Kalau masalah itu Selalu ada Masalah Dimanapun Selalu ada Ya Jadi itu Itu yang Saya mau Kalian bawah ini Kalaupun keluarga Kamu Termasuk Semua mempelai Di rumah Yang mempelai di rumah Kalaupun keluarga Orang tuamu Kurang harmonis Jangan Terus Memberi lapel Bahwa Pasti aku besok Pasu juga Tidak bisa bagian Tidak Ternyata Tuhan Bisa Rubahkan Dan memang Secara Tuhan Merubah Pasti Tuhan Ingin merubah Sesuatu yang baik Jadi itu yang penting Kalaupun kita sudah salah Tadi ya Atau orang tua kita salah Jangan berpikir Akan salah Seluruhnya Tapi ada Sesuatu yang Tuhan bisa kerjakan Dan merubah Jalan hidup kita Kembali tadi Soal Berbisnisnya Juga takut Dulu gimana Ini Istri waktu itu Posisi Kuartal Tantara Sudah Sudah Tukup mapan Sementara saya Sekolah Bayar sendiri Kerja sendiri Dan segala macam Tapi tadi betul Keluarga mereka Bukan keluarga yang Matrek Yang tidak mencari Manto yang Kaya-kaya Tapi bagaimana Saya sebagai Seorang pria Ada perasaan Enak Semua bisnismen Semua Ini kalau aku Sudah bisa Mencukupi kehidupannya Dia gimana Itu macam-macam Muncul Tapi puji Tuhan Ada banyak Pekerjaan yang kita Sudah membuat Waktu menikah Membuat buka toko Semua Hanya gagal Tapi disitu Sekarang Saya tahu Jalan Tuhan Kadang-kadang Beda Bukan kadang Seringkali Beda Makanya disini Yang perlu Menghadapi ketakutan Itu ya tadi Kalau kita lihat Perhatikan Daud Daud kan juga Daud kan Tidak pernah berpikir Mau jadi Pengalah Goliath Rasa-rasa Tidak pernah berpikir Dia cuma Jalan saja Hari demi harinya Di padang Belantara Dengan tumbahnya Dan kalau ada musuh Dia Halo Gitu Gira-gira Gitu aja Rutin tiap hari Sepertinya gitu Tapi tiba-tiba Satu kali Dia diminta oleh papanya Bawa roti Kakak-kakanya Ke medan pertempuran Disitu Momen Of truth-nya Daud Mengalami Satu hal yang Luar biasa Itu ya jadi Takut itu biasa lah Tapi Yang penting Jalani Dengan Suka cita Dan percaya Pokoknya Ada rencana Tuhan yang baik Dan Lakukan yang terbaik Dari hidup Jangan sampai Asal-asalan Dan Ekspektasi kita Jangan terlalu tinggi Artinya bukan Kita gak boleh tinggi-tinggi ya Tapi Kalau Dikeser sama Tuhan Ya kita Sela Pasti ada Cara Pasti ada cara Tuhan yang lebih baik Atau Ganda Tuhan yang lebih baik Nah jadi Tadi Istilahnya berdamai dengan diri sendiri Atau berdamai dengan Tuhan juga Berdamai dengan sesama Buangkan Tuhan bekerja Dengan caranya Enjoy your Stubber Kemudaanmu Pengkotbah itu Kapan-kapan Hayam anak-anak muda mudi Bergilanglah di masa mudamu Jadi pakai masa-masa mudamu Untuk bersuka cita Tapi yang bertanggung jawab Karena Dari semuanya itu Kamu harus bertanggung jawabkan Dan gitu Ya gitu Terima kasih Lagi Alhamdulillah Jadi kayak Curhat pribadi ya Sampai lupa Kita mau lanjutkan Request dari Memulai Kristus Yang ada di rumah Nanti Dia yang kena ya Kena dari Memulai Kristus Nih Memulai Kristus yang mau Berinteraksi Tapi dia yang minta Interaksi Tendiri Ini dari Ada dari Pak Aris Shalom Ini mungkin Bersangkutan dengan Pertanyaan Dia tadi Apakah manusia Bisa terbebas Dari ketakutan 100% Pak Gembala Karena memang Ketakutan itu Pasti akan ada Tapi apakah Bisa terbebas Seputuhnya Dari manusia Lalu ada lagi Shalom Bapak Ibu Gembala Saya Tina Dipati Mura Merasa sangat diberkati Dengan siaran ini Tapi sekaligus Mau bertanya Bagaimana cara Mengajak keluarga Agar mau berdoa Bersama-sama Agar bisa Lebih akrab Satu dengan Yang lainnya Oh ini mungkin Menyangkut dengan Peks dari Pak Gembala Tadi ya Mengenai suami Tadi Tapi mungkin Pak Gembala Dan Ibu Gembala Ada jawaban Yang pertama Tadi Terbebas dari Ketakutan Tidak bisa Dalam proses Tentu ya Semuanya itu proses Untuk satu case Per case Jadi kita gak bisa sama sekali Masa takut hilang Untuk semua case Saya kira gak Untuk kasus pertama Misalnya kita Ngadepi Apa Misalnya Virus Corona ini Kan sudah berapa Dua bulan kan Hampir tiga bulan ya Saya rasa takut orang Sudah mulai Agak Kekender nih Sudah mulai Oh orang mulai keluar Mulai Nampak gitu ya Mulai berarti Jadi seperti itu Tapi Seandainya Nanti Seandainya Kita tidak berharap Ada gelombang kedua Yang mungkin Lebih parah Pasti ada Nampak Untuk ketakutan lagi Nah Jadi Case by case Kita memang bisa hilang Sebetulnya Bisa Artinya Bisa mengatasi ya Bukan katakan hilang Atau tidak Tapi mengatasi Sehingga kita bisa Menakukan satu Tindakan-tindakan yang positif Tindakan-tindakan yang Lebih berani Ya Kedepan Tapi Mungkin ada satu Situasi lain lagi Yang Menggoncang Hati Atau iman kita Disitu Muncul Takut Lagi bisa Jadi Nah Makanya Sebenarnya Takut itu Buat saya Sebetulnya Penting juga Jangan sampai Hilang sama sekali Orang kalau tidak Takut sama sekali Itu malah bahaya Karena jadi Tidak Buat Puas pada Ya kan Coba bayangin Wah Aku tidak takut Oh Apa Rumah Tidak Mungkin Dimasukin maling Pintu yang dibukai semua Ya mungkin satu Dua hari Tiga hari Satu minggu Tapi Lama-lama Ya bisa kemalingan juga Gitu loh Nah jadi Itu yang penting juga Terus juga Ada tuh Beberapa Amat Tuhan juga Amat Tuhan ini Kita tidak bertakut sama Apa Corona Kita tetap Kebaktian Misalnya Kita tetap Ada acara Acara gini Yang melibatkan banyak orang Eh Kena Corona juga Nah jadi Ya Itulah Saya kira Kita harus Wise Bicara sana Karena bagaimanapun Kita masih manusia Daging Masih ada Daging Masih bisa Muncul ketakutan Tapi bagaimana Kita mengelola Saya percaya Tuhan tidak Tidak Ingin menghilangkan Nanti Barangali Setelah kita Ada di Kehidupan tekal Di Surga sana Tidak ada lagi Rasa takut Tidak ada lagi Ada yang perlu Kita takut Tapi kalau di bumi ini Bukan cuman Ada Tapi kita perlu Perlu rasa takut itu Walaupun Tidak menjadi Suatu Karena firman Tuhan Takut akan Tuhan Kalau kita tidak takut Jangan takut sama Tuhan Nanti Jadi itu saya kira Masih perlu Dan Jangan sampai hilang Sama sekali Jangan berdoa Tuhan hilangkan Rasa takutku Jangan Nanti kalau tidak takut Ketika orang terakhir Melalaman Tuhan Tapi Tuhan Tapi Tuhan Biarlah rasa takut ini Menuntun aku kepada Kekuatan Dan aku bisa melihat Kemenangan-kemenangan Yang Tuhan setiakan Kita ambil Tadi yang kedua Yang kedua tadi Soal Ini Bagaimana Cara mengajak keluarga Yang bisa Besok-besok Ya tentu dimulai Dimulai Nggak ada teori-teori khusus Di situ Diajah-jah Ayo kita mulai berdoa Oh nggak mau Biasa Anak misalnya Ada anak Nggak apa Waktu diajah doa Masih Pokoknya Tingkah polanya Masih begitu Nggak apa-apa Jangan kita itu Harus Seperti apa Seperti ini Semua harus Tutup mata Terlipat terlima Untungkan kepala Jadi memang Semua Doa sekali lagi Doa bukan soal ritual Walaupun itu Semua juga menyangkut Tetapi Sekali lagi Doa yang utama Basisnya adalah Hati Kerinduan Yang kita bisa Praktekan Yang kita bisa lakukan Jadi Ajak tentu Buat jam khusus Apa Ayo sama-sama Kita doa jam sekian Ajak doa Tapi dalam proses Doa itu juga Masih ada masalah Nggak apa-apa Jangan dijadikan Sesuatu yang Menggangguannya Kita malah Berdoa lagi Jadi mulai saja Mulai tentu dari kepala keluarga Kepala keluarga siapa Bisa Suami Bisa istrinya Bisa suami istri Dua-duanya Kalau anak-anak mungkin Sudah gede-gede Atau Agak sulit untuk ketemu Cari Waktu Kayak kemarin Kami juga Buat Kesepakatan Ayo kita kumpul Setiap minggu Hari ini-hari ini Melalui Baya grup Untuk kita kumpul Bareng Sekarang sebesar Doa buat mereka Jadi Ya pokoknya Just do it Gitu lah Jangan Wah nanti gimana ya Sudah jangan Melangkah Sungai Yordan itu terbuka Karena satu langkah pertama Bukan langkah-langkah yang Gede-gede Langkah pertama Dan langkah kecil Terbuka Ya Oke Mungkin ini mulai Terus ada pertanyaan Terakhir nih Ini dari Pak Andi Di Blotongan Dapatkah kita Memperkatakan firman Untuk mengusir ketakutan itu Sendiri Boleh 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 karena Tadi Iman timul dari Pendengaran Seperti juga Marko XI Mengatakan Katakanlah kepada Gunung itu Ya gunung itu apa Gunung masalahmu Apa ketakutan Ya tadi Kemarin saya Mungkin dimana ya Mungkin di Season yang Kemarin ya Iya di hari Senin Saya sudah memahami Perlu perkataan Katakan aku Sudah takut Aku pasti bisa Ngedepi masalahnya Ya kan Oke Bila ikhris yang terkasih Memang luar biasa ya Banyak hal yang Kita bisa dapatkan Dari tema Siapa takut Di sinang hari ini Tempunnya di tanggal 13 Mei 2020 Nah Baik saja yang terkasih Mungkin karena Tadi sudah Pesan terakhir nih Ada SMS terakhir itu Tadi Nah Mungkin Bisa ditunggu Dan mungkin bisa Dilanjutkan juga ya Katanya Kalau ada Q&A Nah mungkin Mungkin malu-malu Kalau disampaikan Lewat radio Karena live-nya Di YouTube Dan Facebook Juga Mungkin bisa langsung Masuk ke Q&A Kripeti dari Pak Gembara Dan Ibu Gembara Seperti itu Mbak Kristus Nah Mungkin sampai disini dulu nih Mungkin bisa langsung Ditutup doa Segala pujian Syukur kami Kembalikan untuk Engkau Terima kasih Bapak Untuk Siaran pada Pagi siang hari ini Tata Kami percaya Bapak firman Ibu itu Menguatkan kami Dan juga Semua Untuk mempelai Kristus yang sedang Mendengarkan Ada kekuatan Tuhan yang menyertai Semua mempelai Kristus Sehingga Dalam menghadapi Masa-masa yang sulit Seperti ini Kita tetap kuat Dan kita tetap punya Iman Bahwa Tuhan Senantiasa Menyertai kita Dan Tuhan Menolong tepat Pada waktunya Terima kasih Bapak Dan belah berkat Daripada Allah Bapak Kasih dan Daripada Tuhan Yesus Kristus Dan bersekutuan Dengan roh-ol mudus Senantiasa Menyertai mempelai Kristus semua Mulai saat ini Sampai selama-lamanya Amin Amin Nah Terima kasih Bapak Kristus yang terkasih Sudah bergabung Bersama kami Tentunya Dalam gempa